Survei AHY naik, Anis turun, Kadron tetap bingung kalau begini caranya, haduh piung Isu Demokrat katanya menaikkan elektabilitas AHY Sekarang elektabilitas sang anak pepo tersebut memiliki peringat keempat di bawah Prabowo, Ganjara Pranowo dan Ritman Kamil Survei dilakukan oleh Indek Rises, entah bisa dipercaya ataupun tidak Tetapi kita kasih AHY bahagia dulu dengan mempercayai survei itu Sebelum kita analisa hasil survei ini terhadap politik ke depannya, alangkah baiknya kita baca beritanya dulu Yang menarik lanjut Henry, AHY dari survei Agustus dan November 2020 Hanya 1-2% dalam waktu cepat menyalip sejumlah nama, kini elektabilitasnya mencapai 7% Di sisi lain Sandi Uno dari 10-11% pada survei 2020 bulan Mei Melorot menjadi 6,8% Sedangkan Anis dari 13% pada Mei, kini tinggal 6,3% AHY diuntungkan oleh pertarungan internal Parti Demokrat sebagai cabras unggulan dari kalangan oposisi Demikian kata Henry Dalam cuplikan berita di atas ada 3 nama yang disebutkan adalah orang-orang yang bisa dibilang Berada pada beresan Prabowo 2019 Berikut rinciannya Anis 6,3% AHY 7% Sandi Uno 6,8% Jumlah semuanya bisa ditotal sama dengan ayah 20,1% Jika ditambah suara Prabowo maka totalnya adalah 40,1% Tidak jauh dengan perolehan suara Prabowo sekitar 44% pada pemilih 2019 Sisa sekitar 4% Penulis prediksi lari kerituan Kamil Yang beberapa kali bertindak melawan pemerintah seperti saat kepulangan BB Jadi disini bisa disimpulkan pemilih Prabowo yang sebenarnya tidak kemana-mana Hanya pecah ke beberapa nama yang memang saat 2019 Lebih dekat ke Prabowo seperti Anis dan AHY Penurunan suara Anis dan kenaikan suara AHY juga bisa dibilang tidak terlalu terpauh jauh Artinya penambahan suara AHY itu kebanyakan dari kadron Yang mulai bergeser dukungan dari Anis ke AHY Sehingga mengacu berita di atas Seperti kita ketahui dua tokoh oposisi yang berpotensi didukung kadron Untuk pemilih 2024 Sejauh ini adalah Anis dan AHY Sedangkan Bibip masuk kandang Prabowo sendiri kita tahu didukung kadron bukan semata-mata karena sosok beliau Tetapi karena kadron sangat benci Jokowi Setelah Prabowo masuk ke pemerintahan Banyak kadron yang akhirnya meninggalkan Prabowo Walaupun begitu Prabowo masih pemilih setia Maka wajar jika masih lumayan banyak pemilihnya Sisa pemilih Prabowo inilah yang terpecah ke nama-nama Seperti Sandiono, Anis dan AHY Ini membuktikan bahwa kadron sebenarnya Sedang kebingungan menjadi sosok yang akan dimajukan 2024 nanti Kemarin mereka lebih prefer ke Anis sedangkan sekarang kepada AHY Karena memainkan dramanya dan menjadi perhatian publik Banyak yang pindah kepada AHY Sedangkan kekuatan keseluruhan menurut analisa penulis masih belum berubah Antara pro pemerintah dan oposisi Ini bisa menjadi kabar baik sekaligus pekerjaan rumah bagi pro pemerintah Kabar baiknya adalah pro pemerintah masih akan menguasai peta politik ke depan Pekerjaan rumah adalah pro pemerintah Masih belum mendapatkan sosok pengganti Jokowi yang bisa ikhlas didukung Secara penuh oleh kekuatan pro pemerintah Apalagi beberapa kali kelompok pro pemerintah berbeda pendapat dalam berbagai isu Yang mewarnai tanah air Mulai isu Macron Dimana penulis sempat berbeda pendapat dengan penulis simut lainnya Lalu ada kasus Abu Janda dimana banyak yang juga menyerang Abu Janda Kasus kriminal sinakes dimana Mas Alif berbeda pandangan dengan kru Cokot TV Dan terakhir kasus Kaisang Jadi sampai disini kita bisa simpulkan Kalau belum ada sosok yang bisa menggantikan Jokowi Untuk bersama didukung oleh pro pemerintah Pro pemerintah sendiri banyak perlipatan pendapat dalam hal banyak Entah siapa yang bisa menyatukan perbedaan ini Seperti Jokowi menyatukan kita Jika hal-hal ini dibiarkan terus berlanjut Maka dipastikan pemilu 2024 Suara pendukung pemerintah akan terpecah Tapi di sisi lain ini akan menjadi refresh bagi dunia politik tanah air Selama ini yang terjadi ketegangan antara Cebong dan Kadrun Mungkin 2024 Cebong dan Kadrun akan bermetamorfosis Tidak menutup kemungkinan kawan menjadi lawan dan sebaliknya Politik tampaknya sedang mencari titik keseimbangan baru Tak perlu baper karena inilah yang namanya politik Namun begitu penulis berharap ada sosok lain yang bisa menyatukan perbedaan di negara kita Jujur penulis juga capek Kalau negara kita tidak pernah mencapai kestabilan politik Begitulah kura-kura Demikian dikutip dari siwo.com Dan artikel ini diterus oleh Jaya Wijaya Terima kasih Bersih Bersih, jujur dan meragak Berbuat demi masa depan kami Sosok pemimpin tegas pemberani Kamu tidak tergantikan Terbukti bektimu untuk negara Indonesia Timur bersara Sosok pemimpin tegas pemberani Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa Jangan bergerak Rakyat mentukumu Bekerja nyata dan membangun tanpa kena lelah Tetap Jokowi Dua periode Ayah Jokowi Rakyat mencintaimu Pilih Jokowi Indonesia kejar Jangan bergerak Ayah Jokowi Rakyat selalu berdoa Diri Jokowi Indonesia jaya Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa Jangan menyerah Rakyat mentukumu Berkerja nyata dan membangun tanpa kena lelah Tentang Jokowi Dua periode Dulu Maluku Utara di anak kirika Dengan adanya Jokowi Bekerja untuk membangun dan terus membangun Sekarang kami Maluku Utara Sudah menjadi anak pembuhan Yang selalu diperhatikan Jokowi Rakyat membutuhkanmu Ayo Jokowi Rakyat mencintaimu Bilih Jokowi Bilih Jokowi Indonesia kerja Ayo Jokowi Rakyat selalu berdoa Bilih Jokowi Indonesia jaya Indonesia Ayo Jokowi Rakyat mencintaimu Rakyat mencintaimu Bilih Jokowi Bilih Jokowi Indonesia kerja Bilih Jokowi Rakyat mencintaimu Rakyat mencintaimu Bilih Jokowi Indonesia Jaya Bilih Jokowi Indonesia Jaya Bilih Jokowi Dua periode Dua periode Periode